Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di Giri Purnama channel pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah air cooler ini dia bermerek A-A-C-T-T-C-A-T-R ya dari Tuffwear jadi Tuffwear itu selain buat perangkat-perangkat aksesoris HT ya Bofeng dan lain-lain dia juga membuat beberapa perlengkapan rumah tangga tentunya ini ya air cooler seperti apa dilihat terus videonya namun tak bersen-bersen saya ingatkan buat anda yang belum subscribe untuk subscribe di channel saya ini agar saya dapat mengembangkannya menjadi lebih baik lagi terus disini di Giri Purnama channel baiklah jadi ini kotaknya ya Oh saya geser dulu ini kotaknya air C-T-T-C-A-T-R ya evaporatif air cooler jadi bertenaga port USB ya jadi hanya 5 volt terus pendinginnya sebenarnya pendingin air ya kalau kita lihat disini dalam pembeliannya kita hanya dapat si air coolernya dan kabel micro USB ya sebagai kabel tegangannya sedangkan adapternya sendiri tidak include dalam paket pembelian ini ya Hai harganya murah bawah 100ribuan diklaim ini kuat 8 jam ya sekali isi jadi akan saya lihatkan bentuk fisik dari perangkat air coolernya ya inilah bentuk fisiknya bagian depan adalah bagian tempat udara keluar ya ini bisa dibuka seperti ini di dalamnya ini ada sekat-sekat kertas ya yang dapat menyerap menyerap air jadi di bagian bawahnya ini nanti ada air ya yang kita isi di bagian samping air cooler ini dia nanti kalau airnya diisi akan terlihat banyaknya air yang ada di dalam air cooler ini terus bagian ini saya pasang dulu kalau memasangnya ini ya terbalik ya terbalik ya nah seperti ini terus bagian tadi ya bagian kanannya kalau di depan ini untuk memasukkan air bagian kirinya kosong bagian belakang ini baling-balingnya terlihat ya dibuka atau tidak nggak bisa ya terus disini ada port micro USB untuk powernya ya coba saya sekalian memasukkannya ya nah terus bagian atas kita akan lihat bagian atasnya ini ada power tombol power ini tombol speed dari fan nya ini ada tiga kecepatan ini adalah lampu ini ada lampu nanti yang bisa berkedap kedip ya berubah-ubah warna nah itu adalah bagian fisik dari air cooler ini ini kalau saya menyalakan warnanya biru ini kecepatannya tiga ya satu dua tiga tiga percepatan ini adalah lampunya tuh kita matikan kita nyalakan bisa ada beberapa warnanya bisa kita atur atau akan berubah-ubah modulnya jadi kalau malam hari cukup bagus dilihat ya nah itu adalah penjelasan dari fisik air cooler ini selanjutnya pengalaman saya memakai alat ini kekurangannya ya saya matikan dulu ketika kita isi air posisi perangkat ini diusahakan tidak dipindah-pindahkan karena prinsipnya adalah air yang diisi itu akan seperti menggenang di dalamnya disini ya dan tidak ada protek bocornya jadi kalau ini bergerak-begerak dilihat disini jadi basah ya jadi nggak boleh bergerak-begerak kita hanya boleh bisa menggeser-geser saja dengan kita pindah-pindah kalau pun terpaksa kita harus berhati-hati agar airnya tidak tumpah ya jadi diusahakan di posisi yang sudah pasti ketika kita akan mengoperasikan perangkat air cooler ini ya terus tips untuk agar cepat dingin sebelum dioperasikan bagian kertas ini lebih baik dibasahkan terlebih dahulu dan kecepatan fan-nya dibuat maksimal ya posisi tiga agar air yang bawah akan cepat terserap naik ke atas kesekat-sekat kertas dari air cooler ini ya pendinginan terjadi apabila kertas-kertas ini basah dan akan di apa disalurkan melalui angin yang berasal dari kipas dari air cooler ini jadi lumayan lah ya jadi saya gunakan untuk mendinginkan saya ketika di depan komputer ya saya arahkan ke badan saya ini posisi dari air cooler ini itu saja sekilas review dari air cooler dari Toughware ya mudah-mudahan bermanfaat minimal menjadi referensi bagi Anda yang ingin membeli air cooler ini terima kasih sudah menonton maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata-kata bye-bye